Halo, ketemu dengan gue Rizky dari Motomobi News Sekarang kita ada di JCC untuk langsung masuk ke pameran motor atau Imos Yang diadakan dari tanggal 2 sampai tanggal 6 November Apa aja yang ada di dalam, ada mungkin ada Honda, ada Yamaha, ada Suzuki Dan ada motor-motor listrik lainnya yang menarik Untuk itu kita langsung aja masuk ke dalam Kita lihat apa yang terbaru dan juga menarik untuk dibeli langsung nantinya Oke, let's masuk ya Oke, kita lihat Yamaha nih Yamaha ngeluarin X-Max 250 terbaru Ini Yamaha X-Max tahun 2023 Perubahannya banyak dari model belakangnya Lampunya juga ganti Modelnya dia left, bukannya ke sana lagi deh Ini habis, lampu depan ada damnya disini Jadi nggak terlalu besar lagi kayak dulu Desennya juga naik, atas Cover untuk windshieldnya tambah Yang keren tuh adalah speedometernya sekarang dia ada modelnya layer 2 gitu Jadi yang disini udah buat connected di atasnya untuk indikator Bensin dan speed Yang ini Yamaha E01 karena ini basisnya dia elektrik Udah nggak pakai mesin lagi Cuma modelnya ini panjang Ini juga buat boncengannya enak Mungkin posisi baterai dia di bawah sini Di bawah deck Secara model sih ini motor keren banget Karena dia nge-charge di bagian depan Ini bandnya kayak N-Max ya Ukuran 13 Taraknya 13 Yang belakang Ya sama Pokoknya ini segede N-Max Tapi lebih futuristik Oh iya silahkan Ini ada yang unik nih Ini CT 125 Waktu itu modelnya kan yang klasik ya Nah sekarang lebih kayak scrambler Pokoknya ini motor yang untuk hobi lah Nah yang unik disini ada Ada Honda Bentley sama Honda Giro Honda Giro ini 3 roda buat bawa-bawa barang V-CX Ini udah elektrik V-CX-nya Kalau dilihat Nggak ada bedanya sih kayaknya Cuma udah baterai charge-nya disini Oke Udah di bagian-bagian skutik Udah selesai Honda juga ngebawa CRF-CRF gini Ini yang model Rally 2,5 Nih kita ke Polytron nih Bukan TV Bukan audio Motor Ini motor bukan sebarang motor nih Jaraknya pun bisa ditempuh 130 km Menurutnya Polytron Jadi Pakai ini bisa lumayan jauh Mungkin ada settingannya 123 atau Eco normal, sport gitu-gitu Yang penting ya kalau pakai Eco aja Paling kecepatan 60 Bisa sampai 100 kg-an lah Ini kayaknya yang mahal nih Ini T-Rex Ini kayak Honda Forza modelnya Dari depan Ini Terus kayak Apa Windshieldnya kayak Forza gitu Kayak Honda Forza Ada kupingnya kayak snack Juga Terus Ya untuk speedo-nya ya masih Show-show lah ya Ya semi lah Standar aja modelnya Pakai belt juga dia Jadi ada hubnya ada beltnya juga Kayaknya nariknya lebih cepat nih Lebih enak Sekarang disini ada Royal Enfield Kita lihat aja deh model-modelnya nih Mungkin ada Himalayan, ada apa Meteor ya? Meteor 350 Samping sana apa? Yang ini Interceptor Interceptor 600 Ini classic Yang ujung? Yang ujung Classic juga Cuma dia Special Edition Signal Jadi cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 Ini disini ada mobil motor custom Dari bengkel-bengkel Sampai ada X-Mac yang modelnya Putih merah itu X-Mac Ini Kawasaki ada juga Tapi kayaknya gak ada bahwa varian listrik Suzuki ngeluarin 125cc Namanya Suzuki Avenis Nih Dia main warnanya hijau sama grey Si benzini di belakang Jadi gak ribet Bukain disini Gambot bodynya Bannya kalau gak salah 10 ukurannya di belakang Nah ini si Vstorm SX Ergonominya kayaknya enak Kalau duduk Kokoh lah ini Pokoknya harganya bocorannya di bawah 60 Mungkin 52an ke atas lah Ini Ion Sekarang ada Scooter listrik lagi nih Namanya Ion Mobility Jadi kayaknya udah berapa tahun disini Dia lagi ngerancang motor Kayaknya gue pernah denger Soal Ion Di beberapa tahun lalu Sekarang dia kayaknya udah bikin nih Ini M1S ini Adalah motor yang sekarang ditawarin ke Pasaran Indonesia Konsepnya jelas gitu Dia emang ngincernya Gaya futuristik Terus joknya juga rapet Rata gini Enak banget boncenganya Gak ribet Rampunya cuma begini aja Tapi belum tau ini belum dijual Nanti katanya kuartal ke 2 2023 Dia baru jual Ini masih ibaratnya konsep lah Dia pun udah bisa dipake Ya kita tungguin aja Nah ini di bagian ujung di hall ini ada KTM Kita lihat ke dalem Ada apa aja Ini biasanya ada Duke Oh ini KTM 390 Adventure Sekarang on the road Jakarta nya 139 juta Ini modelnya ya Mau nanya-nanya mas Ini Husky Farnas Fart Film Fart Film Yang mana ini Iya Dia CC 2,5 250 cc nya mas Wah ini joknya enak banget men Joknya enak banget Gue tau sih ini gak gede Cuman Si bocengan enak banget ya Ini berapa harganya mas? OTN BKI 98,8 98,8? Iya E-MOS ini gak terlalu besar Tapi yang ikutannya lumayan-lumayan penting lah Kayak Honda, Suzuki, Yamaha Itu Kawasaki Terus KTM Terus ada juga yang baru-baru Royal Alloy Apapun Ini menarik banget Karena ada motor listrik nya juga Ada juga Vespa nya Model-model kayak gitu lah Model skuter Dan juga motor-motor laki yang baru Yang bisa dilihat disini Kalau mau dateng Atau mau ngeliat langsung Langsung aja dateng ke JCC Ke E-MOS Ke 2002 Dari tanggal 2 Ampe tanggal 6 Di hari Minggu ini Oke Thank you Ciao Ciao Tidak Tidak ri station Mi M و H Mund vi patients Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton